Oke disini saya akan masak tumis kol dan wortel yang enak banget Disini sudah saya siapkan setengah buah kol Kemudian kolnya ini akan saya iris-iris dulu Oke lalu sisihkan dulu Kemudian ada 3 buah wortel Wortel ini juga akan saya iris-iris ya teman-teman Saya iris memanjang bentuk korek api seperti ini Iris hingga selesai Oke kol dan wortelnya sudah selesai diiris Kemudian akan saya cuci bersih Nah ini sudah selesai dicuci bersih teman-teman Sisihkan dulu Lalu disini ada 1 batang bawang pre Kemudian bawang prenya ini akan saya iris memanjang seperti ini Oke sisihkan dulu Kemudian disini ada 2 siung bawang putih Kemudian bawang putihnya saya cincang seperti ini Lalu setengah buah bawang merah Kemudian bawang merah ini akan saya iris-iris Bawang merahnya saya iris kasar aja teman-teman Seperti ini ya Lalu ada 8 biji cabai merah keriting Kemudian cabai merah ini akan saya potong-potong halus seperti ini Lalu saya cincang seperti ini teman-teman Agar lebih halus ya bentuk cabainya Disini saya pakai 1 biji telur Kemudian pecahkan telurnya Lalu aduk hingga tercampur merata Kemudian panaskan minyak secukupnya Lalu masukkan telur yang sudah dicampur tadi Kemudian orak-arik telurnya ya seperti ini Oke jika telurnya sudah matang Kemudian diangkat Lalu disisihkan dulu ya Oke lalu disini saya tuang kembali minyak Untuk menumis bawang dan juga sayurannya teman-teman Pertama masukkan bawang putih dan bawang merah Yang sudah diiris-iris tadi Kemudian tumis bawangnya hingga matang dan wangi ya teman-teman Oke bawangnya sudah wangi Kemudian disini akan saya masukkan sayur kolnya Disini sekaligus juga saya masukkan dengan wortelnya ya teman-teman Biar sekali mengaduk aja semuanya Oke kemudian aduk-aduk ya Agar kol dan juga wortelnya ini Layu dan juga menyusut ya teman-teman Oke aduk-aduk terus hingga semuanya layu Oke ini teman-teman sudah mulai layu ya Sekarang saya masukkan cabai merah yang udah dicincang tadi Kemudian aduk-aduk ya agar cabainya ini juga matang Terima kasih telah menonton! Oke lalu sekarang saya akan masukkan telur yang udah diorak-arik tadi Kemudian aduk ya agar telurnya ini tercampur merata Oke lalu sekarang saya masukkan garam Lalu saya tambahkan juga penyedap Saya pakai masako Lalu saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram Kemudian disini saya tambahkan juga teman-teman 2 sendok makan kecap manis Oke lalu aduk-aduk semuanya Agar bumbu-bumbu yang dimasukkan tadi tercampur merata ke seluruh sayurannya ya teman-teman Dan ini tidak saya tambahkan sama sekali air Jadi ini ditumisnya tidak pakai air ya teman-teman Cukup begini aja Oke kemudian aduk-aduk terus agar semuanya matang Oke lalu sekarang saya masukkan bawang pre yang udah diiris-iris tadi Oke kemudian aduk-aduk ya agar bawang prenya ini layu dan tercampur merata teman-teman seperti ini Oke dan kemudian Jangan lupa juga dicicipi ya teman-teman Apakah rasanya sudah pas Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya teman-teman Tumis kol dan wortel yang sangat enak seperti ini Oke teman-teman Tumis kol dan wortelnya ini sudah matang Sudah siap untuk disajikan ya Disini sudah saya pindahkan ke dalam wadah Dan ini dihasilnya teman-teman Tumis kol dan wortel yang sangat enak Oke terima kasih buat